Intro 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 Halo, gue Ryo Wicaksono Dan gue Bumi Mandela Kita dari Podcast Poker Ya, kita dari Podcast Poker And we're here for the F-Thing F-Thing Oke, kalo podcast sendiri Sebetulnya, jadi kan Podcast Poker itu Kita bertiga, ada satu lagi namanya Di Molen, dia itu partner gue Siaran dari jaman dulu Dari jaman gue masih siaran di Trax itu Gue siaran sama dia total Sekitar 6 tahunan lah Nah, kurang lebih 6-7 tahun Abis itu dia udah Nggak di radio lagi Gue tuh udah lumayan lama Sebetulnya punya wacana sama dia Untuk bikin Podcast Karena, ya dia kangen siaran lah Sebetulnya Dia kerja yang Sekarang sering menyita waktunya, dia di luar Jakarta dan Indonesia Jadinya nggak pernah ketemu Akhirnya wacana itu Tenggelem aja gitu Nah, waktu itu si Tio Bilang, lo nggak tertarik bikin Podcast Gue bilang, gue tertarik banget Cuman waktu itu wacananya gue mau Molen, sedangkan si Molennya nggak ada Akhirnya dia kayak Gimana kalo sama yang lain lo? Kalo sama yang lain kepikirannya siapa? Gue langsung kepikiran Bobby Karena secara Pertemanan emang di luar kantor pun Kita berteman Percandaan juga nyambung dan lain-lain Akhirnya gue langsung kepikiran dia Terus Waktu itu kita udah sempet ngetik Dua episode ya, berdua doang Tiga banget? Iya, tiga episode berdua doang Akhirnya si Molen, karena emang berteman juga Di luaran kantor Dia tau kalo kita bikin Podcast Akhirnya dia bilang, eh gue mau dong Gitu Pas di liburan coy Iya, waktu itu dia posisinya lagi S2 di Singapura Dan lagi liburan Sebulan 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 akhirnya Yaudah kita ngakalinnya Pas dia lagi disini kita take sebanyak-banyaknya aja Nanti perkara dia cabut lagi dan lain-lain Bisa kita atur lah gitu Kita udah baking episode banyak lah Akhirnya Ya along the way jadinya bertiga Gitu Gak nyangka lah Kalo nyangka dari awal Gak namanya boker Kan susah ya klien masuk Namanya boker Walaupun ada-ada aja ya Ada-ada aja sih Tapi Kalo Ya maksudnya kita berdua ya Kita gak punya ambisi yang gimana-gimana Sebetulnya pada saat bikin Podcast Kalo gue pribadi Kenapa gue mau Karena Sekarang gue siaran di radio yang Jamnya gue jam reguler Jam 10.01 siang Gue siaran sendiri Gue maksimal ngomong itu Cuman Satu menit Itu kalo gue bacain iklan Itu udah ada Harus ada newsnya Jadinya Gue kan gak bisa ngomong Se Enak gue dong Kalo Podcast kan emang lebih Liar lah gitu Lo bisa bener-bener menjadi Orang yang subjektif Akan sesuatu Sedangkan mungkin kalo di radio Komersil Gak bisa segitunya gitu Akhirnya ya Podcast ini Alasannya kalo gue pribadi sih Sebetulnya Mengeluarkan hasrat Pengen ngomong aja Kenapa kalo topiknya kayaknya real Sebetulnya Topiknya itu Walaupun terdengar yang asal ya Itu kita pikirin loh ABCD nya kayak Bibit-bebet bubuntnya Lu kalo mau Mau bahas ini Ntar gue lu apa Ntar ini apa Terus lu punya cerita apa nih Dari kita bertiga Lu ada cerita apa Lu ada cerita apa Lu ada cerita apa Oke cerita lu kayak yang paling pecah nih Lu ngomongnya belakangan ya Terus abis itu Gue yang pertama Sampai yang kedua Gitu-gitu tuh udah dipikirin Sebenernya Cuman Terdengar kayak natural Gitu-gitunya Karena apa gak pake script Gak pake script Ya udah lah kalo lu Taruh Podcast kita di siaran Udah pasti gak boleh siaran Kayaknya udah pasti kita kena SP3 deh Ya SP3 Berhentikan dengan tindak hormat Terus radio stationnya Dapet surat tegungan kami Yoi Thanks Kalo yang membedakan sih menurut gue ini Kalo dari Podcast itu kan Sifatnya dia hiburan on demand Jadi Lu lagi mau Apa nih Lu pengen dengerin apa Let's say lu pengen dengerin yang horror Ada Lu pengen lu suka bola Ada Gitu Jadi intinya Sifatnya emang hiburan on demand Sedangkan kalo radio itu Menurut gue Karena lu tidak bisa mengatur Baik secara konten dan lagu Jadinya otomatis masih banyak sekali Elemen of surprise nya Kayaknya sisi itu yang bisa bikin Jadi pendengar kita relate sama kita Dan akhirnya merasa deket Gitu 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 Gitu